Saya melihat ini, fenomena ini bukan hanya yang terjadi di kemarin ya, di Celacap ya, karena ada beberapa daerah yang memang anak-anaknya yang masih SMP ya, Pak Halibu SMA kelas 2, dia juga melakukan kekerasan terhadap sesamanya gitu. Nah, ini memang contoh-contoh yang memang tidak baik, artinya semua berangkat dari rumah. Ketika pendidikan agama, santun juga kepada orang tua, budi pokerti, nah ini kan dikitab mata pelajaran budi pokerti juga enggak ada sekarang. Nah, jadi saya pikir pengaruh barat, pengaruh luar itu kuat sekali, apalagi dengan bebasnya medsos ya, terus video-video klip itu pada masuk ke Indonesia tanpa sensor ya. Jadi, ini kan yang ketahuan ada dan tertangkap oleh media, itu hanya beberapa gelintir, tapi rata-rata itu setiap hari ada kejadian-kejadian seperti itu yang tidak terekspos dan tidak terdeteksi oleh kepolisian. Nah, jadi saya pikir ini kembali lagi kepada pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah, bagaimana anak-anak di bawah umur ini, yang masih di bawah remaja, ya benar-benar budi pokertinya yang ditambahkan dan seorang agama. Seorang agama juga diajari bagaimana kita hormat kepada sesama, hormat kepada orang tua, hormat kepada teman lagi kan. Nah, inilah yang memang saya lihat cenderung menurun. Menurun untuk remaja Indonesia, anak-anak bangsa ini sekarang, kalau tidak dididik keras, kita ini sudah bisa ke-14an. Jadi, itu dominan sekali. Orang tua memberikan pengaraan, memberikan pendidikan agama, pendidikan anak itu juga terhadap sesamanya, itu harus berangkat dari rumah. Karena, kalau hanya orang tua menyerahkan di sekolah, sekolah bukan hanya guru itu tidak bisa mendeteksi satu kelas yang ada 30 orang itu, dia tidak tahu satu-satu anak-anak itu karakternya seperti apa. Jadi, dari rumah itu orang tua sangat berperan. Ketika diserahkan kepada sekolah, sekolah itu hanya mengawasi dan melihat dan mengikuti pendidikannya untuk kemampuan berpikirnya. Tapi, budi pekerti itu tidak ada di sekolah sekarang. Dulu saya waktu SD, SMP, belajar budi pekerti. Belajar tidak takut dengan hukum. Sekarang, tidak. Paling utama adalah orang tua. Itu adalah fungsi awal bagaimana anak itu jadi seseorang. yang berangkat dari rumah dan dititipkan di sekolah. Saya juga punya anak ya. Saya punya anak yang memang beranjak, dewasa, remaja, sampai kuliah. Sekarang, pada kuliah luar ya. Itu dari rumah saya ketat. Saya bekelin dengan budi pekerti. Dengan menghargai seseorang, menghargai, artinya takut akan hukum. Nah, kalau sekarang ini kan saya lihat tidak sepertinya hukum itu bisa diatur. Ya, memang hukum kita di Indonesia ini sudah bisa ditukang-tukangin. Sudah dijual beli pasar lah ya. Anaknya siapa melakukan apa itu bisa bebas ya. Jadi, kita tidak ada, tidak pura-pura lah. Kita tahu apa yang terjadi hari ini di Indonesia ini mengenai tantangan hukum. Tidak ada. Tidak bisa kita harapkan hukum itu bisa menjadikan anak itu takut ataupun menghormati hukum. Karena dilihat bapaknya seorang pejabat, penguasa, dia berbuat apa-apa tuh. Bapaknya punya uang, bapaknya punya pangkat. Itu mungkin tidak tersendukung. Nah, tetapi bagaimana anak-anak yang dibawa, ya anak-anak orang tidak mampu. Untung aja anak-anak yang tidak mampu itu mereka tahu diri ya. Anak-anak orang-orang yang hidupnya juga mungkin satu hari makan dua, tiga kali ya. Tidak seperti anak-anak yang lain. Nah, itu untung anak-anak itu tahu diri. Karena kalau anaknya bapaknya sedikit sudah punya perkuasaan, terus bapaknya juga tidak, bapaknya, emaknya tidak mendidik di rumah, nah dia akan bablas, dia akan teman-teman, dia pun dibully. Menangka berkuasa gitu. Ya, dia tidak takut. Tuh, nanti gue ada bapak, bapak gue ada kok. Bapak gue punya pangkat, gue punya uang bapaknya. Artinya, itulah yang memang dari kecil kita sudah mesti takut menurangkan hukum. Itulah di budi-budi ketip diatur. Perlindungan anak ya, dan diatur juga anak-anak di bawah umur itu, kalau bisa memang di restorasi justis ya. Artinya, kalau dia tidak melakukan sampai kepada membunuh ataupun pengaihan-pengaihan berat, saya pikir mungkin bisa dilakukan pendidikan di rumah atau di sekolah. Kalau sudah memang, walaupun di bawah umur, tapi kalau dia sudah melakukan kekerasan yang memang dapat dikenakan hukum di atas 5 tahun, dia harus masuk. Ada, namanya, lembaga pendidikan di lapas-lapas yang memang mendidik anak-anak di bawah umur. Itu ada. Jadi, enggak. Dia sudah menganiaya, melakukan penganiayaan berat kepada seseorang, ya, sekalipun dia di bawah umur, terus dilepaskan begitu aja, tidak. Dia harus memang diserahkan ke negara. Orang tua harus menyerahkan ke negara, negara yang mendidik untuk di lapas-lapas, ya, memang ada pendidikan anak-anak yang memang sudah keterlaluan. Biasanya itu kan disekolahkan, ya, orang tua dipanggil, ya, dibuat pernyataan, tapi dilihat juga tolong kukurnya itu sampai di mana dia melakukan, sampai nendang perut, sampai jatuh, diinja-inja, segala macam. Nah, kalau anak juga berat, saya pikir tidak hanya didamaikan, tidak hanya diharuskan minta maaf, tapi diserahkan kepada negara untuk anak ini mempertanggungjawabkan permuatan, ya, ada pendidikan-pendidikan yang beda kelasnya dengan pelaku-pelaku kejahatan lainnya, yang umur ini sudah, dari seragat ke negara, sudah melebihi dari batas kemampuan, yang pasal jadi ini berat, dan memang harus dihukum, nah, itu memang harus menjalani pendidikan di lapas. Cuma tidak seperti orang yang sudah dewasa, melanggar undang-undang, maka kalau hukumannya lima tahun, dia harus jelaskan lima tahun. Tapi tidak. Mungkin dia diputus juga separuhnya, karena dia memang secara luar biasa diatur di dalam jawabannya. Tapi, kalau sudah keterlaluan, dia harus mempertahankan itu, dan memahami orang ibuannya, disampaikan dan harus diserahkan ke orang lainnya. Baru nantilah jaksa, itu membawa itu ke persidangan, dan kejahatan disidarkan, dan diserahkan ke lapas, dan memang ada emang-emangga pendidikan anak seperti itu. Tidak mau restorasi justis, yaitu proses itu kan berjalan. Seperti apa, kan? Tidak pun seperti orang dewasa melakukan perbuatan penggahatan, dia dihukum seperti itu, tidak. Dia ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Satu, karena di bawah umur, kedua, masih sekolah, ketiga, masih di bawah asuh orang tuanya. Berpisah. Bagaimana memang kedua belakangnya menyelesaikan ini. Kalau memang tidak bisa selesai, diselesaikan oleh penjaksaan. Kejaksaan dan kepolisian, tidak hanya kepolisian. Kepolisian kan nanti juga, dia harus bekerja sambil dengan kejaksaan setempat. Untuk menghindari kejadian-kejadian anak-anak di bawah umur ini, membuli sesama dengannya ini, saya pikir orang tua haruslah benar-benar tahu sifat dan kelakuan anaknya. Jadi tidak hanya diantar ke sekolah, dikasih ruang jajan, dititipkan sekolah, tidak. Orang tua bertanggung jawab ketika dia bangun tidur, dia berangkat sekolah, dan dia diserahkan sekolah, dan orang tua pun memonitor di sekolah itu dengan wali kelasnya atau kepala sekolah, dia mesti mencari tahu anaknya ini seperti apa kelakuannya. Artinya kan, apakah memang dia baik atau apa, supaya memang kepala sekolah menginformasikan bahwa anaknya ini di sekolah begini-gini, sehingga ditambah lagi pendidikan di rumah. Jadi pesan saya ya, orang tua tidak boleh lupa dan tidak boleh lepas dari mendeteksi sifat anak-anaknya sendiri setelah, jangan hanya mengendalkan sekolah, maksudnya jangan hanya mengendalkan sekolah untuk anak-anaknya itu menjadi orang baik. Jadi ini lingkungan, lingkungan sekitar itu pengaruhnya kuat sekali. Apalagi dengan bebas media sosial, YouTube, segala macam, ini dapat menjadikan anak itu belajar dari situ, akhirnya under control. Jadi pesan saya itulah ya, orang tua harus terlimpat langsung anak itu yang baik atau bergauhan. Kalau dia berteman sama orang yang baik, teman yang baik, maka dia akan menjadi orang baik. Tapi kalau dia berteman dengan anak-anak satu, dua, yang ugal-ugalan, dia pasti akan terseret menjadi ugal-ugalan. Kan kita lihat, yang geng-geng motor itu banyak, anak-anak di bawah umur kan, bawa celurit, bawa kelewang, segala macam itu apa. Karena bapaknya, mamaknya itu, kalau udah jam 10 tidur, dia nggak lihat lagi anaknya tidur, atau anaknya pulang, nggak dicari. Nah, kalau anaknya dicari, jam 8 anaknya belum pulang, dicari kemana. dan kegiatan apa sehari-hari? Jangan cuma asa golok dengan asa kelewang. Tanya, eh lu bakal apa, enggak asa kelewang, enggak asa no. Nah, pastikan ada sesuatu yang mau direcanakan anak, kalau dia sudah mengasa celurit, kan. Itu orang tua mesti mengamankan. Itulah peran orang tua, tidak boleh lepas dari anak selama 24 jam. Saya pikir khususan saya, supaya memang anak-anak bangsa ini ke depan sudah lebih hebat lagi, dan sudah lebih lagi memang tahu kursinya sebagai generasi berikut.